Hi guys, welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel aku hari ini Gimana kabarnya semuanya? Oke, jadi di video hari ini aku ingin nonton bareng kalian suatu video yang membanggakan juga sih Setiap ada orang asing yang ngomong bahasa kita sendiri, bahkan mungkin bahasa Melayu ya Juga turut bangga Nah, di video hari ini kita akan nonton gimana kisah seorang dari Jerman Wanita dari Jerman, yaitu berbicara bahasa Melayu dengan fasi Dan mungkin disini dia, aku tadi lihat sekilas videonya dia pakai hijab ya Dan mungkin dia mendapatkan hidayah itu di Malaysia Nah, jadi aku penasaran banget gimana sih kisah gadis Jerman ini Kita nonton bareng-bareng aja guys Satu, dua, oke, bahasa Inggeris dah dah One, two, three Masa saya datang ke Malaysia, tahun 2003 Masa saya datang ke Malaysia Wow, belah lah Saya duduk dengan ibu angkat ni kan So, macam dia orang Islam So, saya nampak macam cara hidup Islam macam mana Dan saya rasa tertarik macam rasa ilah So, saya belajar lagi Misal Islam Dengan ibu, dengan kawan-kawan sekolah sini Dengan kawan-kawan ibu, semua orang lah Macam, besok Saya duduk sini setahun Dan sesudah setahun tu saya datang di Jerman Kat Jerman, ada juga kawan Islam Macam orang Jerman yang masuk Islam Tak pun orang Kyrki, orang Basniah So, saya, insya Allah dengan dia orang Macam, bertahun kan So, dia pun nampak I berubah Macam Dia lebih baik So, dia pun nampak I happy macam ini So, dia pun boleh ceritakan sekarang Orang Islam kat sana Tak banyak sangat So, macam Dilah, bukan macam kat sini Sebuah kuasa Bukan kat sana Banyak orang makan Ya, lancar banget ya bahasa Melayunya Ya guys, dia aku stop dulu ya guys Ini aku perhatiin memang bener Banyak sekali Apalagi di negara-negara barat ya Banyak yang masih berpikiran negatif Banyak yang overthinking Negatif thinking kayak gitu Tentang Islam Karena mereka belum tahu Ajaran Islam itu yang sebenarnya itu seperti apa Yang mereka lihat cuma Di media aja Sebagaimana yang kita tahu Kejadian yang 9-11 itu Yang waktu pesawat nabrak gedung WTC ya Apa sih Di Amerika waktu itu Itu benar-benar menggemparkan seluruh dunia Dan Menurut aku Karena peristiwa itulah Citra Islam itu banyak banget tercoreng ya Bahkan sampai saat ini Di negara-negara barat itu Masih banyak yang Benci dengan Islam Bahkan aku ada Follow gitu Muslim di negara Swedia ya Kalau gak salah Pokoknya di negara-negara barat gitu Jadi dia itu Asalnya orang Moroko Tapi emang udah Lahir dan besar Di Swedia Dan waktu pas dia lagi jalan-jalan gitu Dia kan pake jilbab guys Dia diludahin Dispitin sama Nenek-nenek gitu Itu benar-benar kejadiannya Wah Bikin orang Islam sendiri Kita ya Juga terasa sakit hati banget Padahal dia gak ada salah Why gitu Kok Sebegitu bencinya Padahal Orang Islam itu Kalau yang kalian tau Orang-orang barat itu Pada gak tau ya Gimana Islam Dan Aku berharap Mungkin dari media Kayak Instagram Mungkin sekarang juga Di TikTok itu Ada Banyak banget juga Muslimah-muslimah Yang Berdakwah juga Mengenai Ajaran Islam itu Seperti apa Islam itu gak kayak yang Apa ya Gak kayak Stereotap yang Orang-orang barat Fikirin Mungkin dari media-media Kayak gitu Ada Membuka juga Membuka jalan Bagi orang-orang barat Orang-orang asing Yang tadinya Berpikiran Negatif Tentang Islam Juga akhirnya Bisa tau gitu Pengetahuan Tentang Islam Yang sebenarnya itu Seperti apa Terus juga Dari Instagram Jadi Menurut aku Media-media Yang sekarang Kita Apa ya Yang kita punya Kayak blog Kayak gitu Atau dari Youtube Juga Dari Instagram Dari TikTok Dari media Apa aja Sebenarnya Bisa kita Bikin positif Bisa kita Jadikan ladang pahala Juga Buat kita Menebar Agama Islam Itu seperti apa Menurut aku Positif banget Oke Oke Maaf Lari dari topik Jadi kebawa suasana Kita lanjut Apa katanya Si Cewek Jerman Ini Menurut aku Memang benar Kita Sebagai Misalkan Si beliau ini Orang Jerman Yang sudah menjadi Muslimah Di Jerman Itu sebenarnya Memiliki Kewajiban Kewajiban Juga Untuk Menciptakan Citra Islam Yang sebenarnya Itu seperti apa Dia juga Menjadi Represent Menjadi Perwakilan Seorang Muslim Yang sebenarnya Itu seperti Apa Jadi Penting banget Menurut aku Kalau kita Menjadi Seorang Muslim Di negara Negara asing Kita harus Bisa Menjadi Contoh Muslim Yang baik Di negara Luar Agar Mereka Juga Jadi Punya Citra Positif Oh Ternyata Orang Muslim Itu Gak Kayak Yang Di Media Buktinya Orang Ini Baik Buktinya Orang Ini Hidupnya Lurus Lurus Aja Gak Ada Ngebom Atau Segala Macem Oke Oke Lalu Masa Tidak Tapi Selain Itu Tidak 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 Guys Sudah Selesai Videonya Tadi Dari Cerita Muslim Jerman Ini Gimana Menurut Kalian Guys Itu Menggugah Hati Juga Dengan Bahasa Dia Tadi Yang Pasti Banget Bahasa Melayunya Dan Kebetulan Tadi Kita Dengar Juga Dia Mendapatkan Hidayah Salah Satunya Adalah Saat Dia Bersama Dengan Keluarga Angkamnya Tadi Di Malaysia Itu Tadi Terus Juga Pas Dibali Ke Jerman Ternyata Ada Banyak Juga Orang Islam Itu Sendiri Dan Kita Sebagai Mungkin Saudara Dia Disini Saudara Seiman Bisa Ikut Mendoakan Juga Semoga Insyaallah Ke Depannya Si Keluarga Perempuan Jerman Ini Bisa Juga Mendapatkan Hidayah Karena Seperti Yang Tadi Dia Bilang Dia Pun Sangat Cinta Dengan Keluarganya Jadi Berharap Bisa Masuk Surga Insyaallah Bareng-bareng Dengan Keluarganya Apabila Keluarganya Ini Mendapatkan Hidayah Jadi Kita Berdoa Juga Semoga Insyaallah Ke depan Keluarga Dari Wanita Jerman Ini Bisa Mendapatkan Hidayah Oke Jadi Untuk Hari Ini Segitu Dulu Video Dari Aku Makasih Dari Nonton Assalamualaikum